Halo semuanya, kembali lagi di channel kita malas diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan video kali ini, saya akan bercerita tentang Kajian berkata, Kalimat yang tadi adalah pembukaan yang sering kita temui dalam karya-karya klasik, menerangkan bahwa apa yang disampaikan dalam risalah ini digubah dalam bentuk tembang mocopat. Melestarikan nasihat yang ditularkan sebagai contoh teladan yang bisa ditiru pada saat Kanjeng Sunan Kalijaga ketika nakal dicoba oleh sang guru, Kanjeng Sunan Ponang. Maksud dari pengubahan risalah ini adalah agar apa yang disampaikan bisa menjadi teladan yang patut ditiru oleh generasi yang akan datang. Cerita yang akan disampaikan adalah kisah ketika Sunan Kalijaga masih dalam keadaan nakal. Beliau kemudian diuji oleh sang guru dengan berbagai cobaan. Mengapa beliau harus menjalani berbagai cobaan itu? Dan mengapa cobaannya begitu berat? Hal itu karena Sunan Kalijaga ketika muda memang sangat nakal. Kenakalannya disampaikan dalam baik berikut. Loka Jaya beranak cucu satu yang bertempat di negeri Tuban. Loka Jaya adalah nama lain dari Sunan Kalijaga ketika masih menjadi berandal. Tuban adalah kadipatan yang dipimpin Arya Wilatikta. Ayah dari Loka Jaya. Loka Jaya ini sudah mempunyai istri dan seorang anak yang ditinggal di negeri Tuban. Istrinya ditinggal selalu. Sangat-sangat nakalnya berkeliaran di hutan di siang malam mencari tempat berjudi. Frasa Sabawono Siang Ratri adalah ungkapan bahwa Loka Jaya ini selalu pergi tak karuan tempat yang dituju. Kegemarannya adalah mencari tempat-tempat berjudian di mana saja berada. Tidak tentu perginya kemana dan kapan. Tidak peduli waktu. Siang dan malam, para tokoh-tokoh penjudi diajak bermain. Kalau kalah, kemudian bersembunyi di hutan. Pekerjaannya membegal. Kata begal secara bahasa artinya mencelakai orang dengan jalan menghalangi kakinya agar yang bersangkutan jatuh. Sehingga begal biasa dipakai menyebut perampok yang mencegat orang di jalan. Atau menghalangi perjalanan seseorang untuk diminta harta bendanya. Si Loka Jaya ini kegemarannya setiap hari hanya berjudi. Dia selalu menantang orang yang kegemarannya sama. Atau para tokoh yang sudah dikenal luas sebagai tukang judi untuk diajak bermain judi. Dia tidak selalu menang karena watak dari permainan judi untung-untungan. Tidak ada orang yang mahir bermain judi. Karena kemahiran berjudi itu tidak ada. Yang ada tipu daya dalam berjudi. Namun, peruntungan orang yang mahir berjudi pun tak tentu. Itulah sebabnya judi termasuk perbuatan yang dilarang. Loka Jaya ini pun sering kalah juga. Dan kalau kalah, kemudian bersembunyi di hutan. Dia menunggu orang lewat untuk dibegal atau dirampok di tengah jalan. Kalau kalah judi keplek, judi dadu, judi puteran. Dia sering ngumpet di hutan. Apalagi kalau dia kalah berjudi keplek. Yakni, judi tebak-tebakan yang biasa dilakukan orang keturunan Arab di zaman itu. Juga judi kecek. Yakni judi dengan dadu. Juga judi posi. Yakni, judi dengan memutar jarum sehingga berhenti di area tertentu. Pada area tersebut dipasang taruhan. Jika jarum berhenti di area itu. Pemasang taruhan yang menang. Dan berhak mengambil taruhan orang lain. Judi ini sering dinamai judi puteran. Judi jenis ini masih sering ditemukan pada pertunjukan wayang kulit di desa-desa. Tidak tertinggal semua permainan. Siang malam pekerjaannya. Dan mengkonsumsi opium. Sehari habis setel. Kata gotang artinya tidak lengkap. Tan gotang artinya tidak pernah siloka jaya ini tidak lengkap main judinya. Segala permainan judi tidak tertinggal olehnya. Apapun jenisnya. Judi itu mengasihkan. Oleh karenanya orang Jawa menyebutnya dengan istilah. Kasukan atau kegemaran yang berlebihan. Oleh karena sangat mengasihkan. Kadang orang lupa dengan biaya. Atau uang yang telah dikeluarkannya untuk main judi itu. Tiba-tiba saja sudah mendapati dirinya bangkrut. Selain judi loka jaya. Juga mengkonsumsi opium. Atau apiun. Jenis candu yang dibawa orang dari negeri manca negara. Harganya mahal sekali. Karena barang impor. Tapi tak apa. Karena loka jaya anak Adipati. Seorang penguasa yang pasti mempunyai kekayaan yang banyak. Dalam sehari dia bisa habis setel. Tel adalah satuan mata uang kuno. Entah berapa kursnya dengan rupiah kini. Yang jelas banyak sekali. Bandingkan dengan orang yang mengkonsumsi sabu atau narkoba lainnya. Menggoda istri dari orang lain. Di kanan kirinya. Kalau kepergok suaminya. Suaminya segera dipunuh. Tak terhitung lagi. Dia hutang nyawa. Ini sungguh kecil. Dia juga suka menggoda istri orang lain. Apalagi dia seorang bangsawan. Pasti terlihat tampan dan cakep. Banyak wanita yang tergoda. Kalau kepergok oleh suami wanita itu. Bukannya bertobat minta maaf. Malah si suami dibunuhnya. Sudah tak terhitung lagi. Dia berhutang nyawa kepada banyak orang. Kalau sudah kalah. Dia dalam berjuri. Menghadang di jalan dengan maksud membegal. Tak puas hanya barangnya saja. Yang punya diminta mati. Selain kecil. Lokajaya juga kejam. Kalau sudah kalah main judi. Dia menghadang orang di jalan. Kalau membegal. Dia tidak puas hanya mengambil barangnya saja. Yang punya barang pun. Diminta nyawanya. Alias dibunuhnya. Kalau malah merampok mencuri. Yang punya harta dibunuh. Hartanya dijarah. Ngampak. Artinya merampok. Merampok. Yakni. Datang dengan terang-terangan ke rumah seseorang. Untuk menjarah hartanya. Sedang mencuri. Adalah datang mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi. Agar tidak ketahuan. Si impunya harta. Ngampak lebih jahat. Karena biasanya dilakukan penjahat yang sudah profesional. Akan halnya si Lokajaya. Pastilah dia mempunyai ilmu kanuragan yang cukup. Karena sebagai anak adipati. Pasti terdidik dalam olah keprajuritan sejak kecil. Jadi bukan hal yang menakutkan. Baginya menghadapi orang lain. Demikianlah selamanya. Setiap kalah tadi. Ketika dia berjudi. Bermain keplek kegemarannya. Begitulah kegemaran Lokajaya. Yang selamanya. Hanya memperturutkan. Kesukaan dalam berjudi. Dan bersenang-senang. Seluruh malima sudah dilakukannya. Sungguh seberat-beratnya kejahatan. Dimarahi sungguh tidak sembuh. Kalau dituruti. Sungguh semakin menjadi. Ayah handanya maskul hatinya. Dibuanglah sudah. Lokajaya ini serba menjengkelkan. Kalau dimarahi. Tidak sembuh kebiasaan buruknya. Kalau dituruti. Malah semakin menjadi-jadi. Ayah handanya. Adipati Wilatikta. Sudah maskul hatinya. Hatinya sudah mengeras. Tidak ada lagi rasa belas kasih kepada putranya. Adipati Wilatikta. Diusirlah loka jaya. Dari pura Kadipaten. Kalau aku tidak mempunyai anak yang nakal. Matipun aku tak mau tahu. Mending segera dicabut nyawanya. Ada di dunia membuat malu semuanya. Malah semakin banyak kejahatannya. Adipati Wilatikta. Sudah sangat jengkel. Sehingga mengeluarkan kata-kata seperti tadi. Sudah sangat malu beliau. Oleh ulah anak laki-laki semata wayangnya itu. Malah dia berharap. Agar segera mampun saja. Si loka jaya itu. Hidup di dunia. Hanya membuat malu keluarga besar. Dan semakin lama hidup. Juga semakin banyak kejahatannya. Matipun tidak akan disesali. Begitulah. Akhirnya loka jaya benar-benar diusir. Dari Kadipaten Tuban. Oleh ayahnya. Dia tidak menyesal. Malah kejahatannya. Semakin menjadi-jadi. Dia kini merasa bebas. Untuk berbuat jahat. Namanya. Kian dikenal di seluruh wilayah Tuban. Dan sekitarnya. Sebagai beranda loka jaya. Dan demikianlah. Pembahasan dalam video kali ini. Tentang kajian Sulukseh Malaya. Beranda loka jaya. Nantikan. Pembahasan selanjutnya. Dalam video berikutnya. Tetap di channel. Kitab Mawas Diri. Terima kasih. Terima kasih.